hai 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 dua pohon kok sehingga ini teksturnya bagus hai 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 selamat menikmati lemaknya lemak musangkingnya enak banget tebal berlemak ini yang bikin mahal nih sampai dia itu benar-benar bermadu ya anehnya musangking di Jawa Tengah itu kayak bermadu gitu ya teksturnya sangat bagus sudah bagus menarik lemaknya kayak ngeri musangking Cilacap selatan mungkin sudah ketemu Ngeroro Kidul jadi berani banget warnanya gak cuma kuning tapi bersemu oranye kayak matahari senja dekat pantai di DPL mungkin 10 lah mungkin di bawah 10 dia itu apa ya kinuk-kinuk warnanya itu apa bentuknya itu lemaknya dia kering sekali uniknya itu apa kering ini udah 1 hari 2 harian ya kemarin malam 2 hari ini juga udah pulur basah tapi di buahnya masih kering kalau warna ini ya 90 lebih lah warnanya tekstur sudah sick ini luar biasa warna luar biasa aromanya BES aromanya belum seperti aroma besantik tapi gak apa-apa besantik bismillah arman rahim geng bismillah enak banget cantik banget sini ya tembal kebal dalamnya maus lembut manis pahitnya itu balance pahitnya kuat manisnya juga kula jadi campurannya unik sekali yang unik nih di Jawa Tengah after taste-nya itu gula Jawa caramel gula Jawa ini kalau teman-teman ke kali ke asalnya malah pahitnya panjang tidak rasanya gelegit gula Jawa sama pahitnya panjang sekali luar biasa Cilacap ternyata potensi sengking ya wong Cilacap mantep mantep after taste-nya juga enak banget bener tadi kayak om Sigit bilang manis gula Jawa-nya dominan tapi pahit di after taste-nya ayo wong Cilacap maning ini loh produk-produk Cilacap yang harus dikembangkan lu lihat lemaknya lemaknya lihat-lihat lemaknya tuh lemaknya tuh ayo mas teman-teman petani di Cilacap apalagi daerah persisir berbahagia lah karena ini kamera sesi tidak cukup canggih ya sebenarnya ini warnanya agak sedikit keorenan jadi untuk yang menarik adalah kering ya kering sekali